doo 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 doo.... Hey guys, welcome back to my channel nama aku Alisa and in this channel we like to talk about mom, baby, yoga, a little bit of everything hari ini kita mau ngomongin soal barang-barang apa aja sih yang aku bawa saat aku bersalin di rumah sakit jadi ini salah satu hal yang aku siapin cukup lama dari sebelum due date aku Karena nomer 1 aku udah tau banget aku pasti pengen maksimum comfort di rumah sakit dan yang kedua, di hari anak ku lahir aku tau Bakal hektik banget pasti hari itu Dan aku udah gak sempet-sempet lagi untuk Mikir apa aja yang harus dipak Dan kalau misalkan kita sempet sama suami Nanti bakal ada yang ketinggalan ya gak sih bun Jadi aku udah siapin semua barang aku Barang suami aku termasuk Dan barang anak aku juga Dan semua ini udah aku pak Dan aku masukin ke bagasi mobil Jadi sewaktu-waktu aku melahirkan Barangnya udah ready ada di bagasi mobil Chop-chop ya kan guys Jadi in total aku cuma membawa 3 tas Jadi yang satu itu koper Itu udah gabungan antara barang aku dan suami aku Yang satu lagi itu diaper bag Yang kemarin aku juga udah kasih liat ke kalian Yang belum liat mungkin bisa Ada di sini nanti aku link Dan satu lagi tas aku sehari-hari Yang isinya dompet, handphone, dan lain-lain Nah untuk kopernya itu aku prefer Untuk bawa yang cabin size Yang kecil aja dan yang 2 size Kalian tau kan koper yang Tutupnya itu bisa jadi tempat Buat barang-barang juga jadi bener-bener kepisah Antara barang suami aku Dan barang aku Oke to start with aku bakal ngasih tau dulu Barang-barang apa aja yang rumah sakit aku kasih Jadi di minggu deket-deket to date aku Aku tuh udah nanya sama Pihak rumah sakitnya Aku bakal dapet apa aja Di dalam package-nya itu Jadi aku udah gak harus bawa-bawa lagi Nah rumah sakit tuh biasanya beda-beda Mereka ngasih apa aja Jadi aku rekomen banget buat kalian Nanya ke rumah sakit kalian Kalian bakal dapet apa aja Di space yang ada di koper kalian itu Kalian bisa gak buang-buang Untuk barang-barang yang lebih penting Untuk dibawa Untuk rumah sakit aku Hal pertama yang aku dapet itu Pet Pet yang aku dapet itu Brandnya Mona Lisa Maternity Ini tuh kayaknya jadu banget ya Dari packaging aja udah keliatan banget Ini jadu banget Tapi aku gak terlalu suka sama ini Ini tuh bentuknya kayak gini Jadi bener-bener literal pet Kapas gitu Terus ada lebihannya ya Di kanan-kiri Jadi ini tuh cara pasangnya Bener-bener ditaruh di celana dalam kamu Terus abis itu tali ini Dijepit di depan Tali yang ini dijepit ke belakang Kayak gini doang Pet ini aku pake Right after aku melahirkannya Jadi aku melahirkannya normal Di jam-jam awal aku setelah melahirkan Aku langsung pake ini Karena yang pakein susternya langsung dari dokter Tapi setelah itu Aku pake adult diaper Atau celana menstruasi Nih aku bawa dua brand Yang satu itu dari Softex Personally sih sebenernya aku lebih suka brand ini Yang Softex Karena untuk aku dia lebih Pas aja di badan aku Tapi Si Softex ini dia ngakunya Itu dia Fokus-fokus Fokus gak sih Nah dia ngakunya tuh disini Dia all size Yang In my humble opinion Menurut aku ini gak all size Jadi kalau misalkan kalian Butuh size yang lebih kecil Atau lebih gede lagi Kalian bisa pake Si Life Free ini Nah betul-betul aku gak punya Yang dibungkus Aku udah punya Aku punya yang dibuka Jadi dia bentuknya kayak Celana gini aja Tapi the whole pant Is This is diaper Basically ini diaper Untuk orang besar Jadi kita Sama-sama berdua keluar dari rumah sakit Tentu pake pampers ya Oh iya terus juga Kalau si Life Free ini Dia jual Lapisan penyerap Lebihannya Aku punya yang udah dibuka Nah jadi dia bentuknya kayak gini Ini basically kayak second layer Untuk bagian fatnya Ini bisa di strap Ke adult diaper Merk apapun Jadi gak perlu Life Free Jadi cara pakenya Disini dia kayak ada Mungkin hampir kayak Mirip-mirip velcro gitu Tinggal ditempelin aja Kedalam Adult diapernya kayak gini Jadi kalian punya dua lapisan Kalau emang kalian Glidingnya banyak banget Dan dirumah pun Postpartum Sampai aku selesai Masa nifas Aku pake ini All the way Sampai bener-bener abis Menurut aku Ini jauh super Lebih nyaman Dibandingkan si fat ini Tapi ya balik lagi Ke ibu-ibu sekalian Kalian lebih nyaman Pake yang fat kayak gini Atau fat kayak gini Oke Hal selanjutnya Yang juga dikasih Sama rumah sakit itu Adalah Fat kayak gini Ini itu gunanya Untuk menangkap Hal-hal yang bocor Dari kita Jadi Gak masuk ke dalam Tempat tidur Nah menurut aku Ini cukup penting banget Apalagi Kalau udah di rumah Kita gak mau ganti-ganti Berkali-kali kan Jadi pake ini aja Jauh lebih genis juga Jadi menurut aku Ini penting sih Nah aku dapetnya itu Merk Prodevice Jujur aku gak tau Ada merk lain atau enggak Tapi nanti aku akan coba cari Dan bantu link di bawah Kalau misalnya ada Yang lain yang aku dapet Dari rumah sakit itu Juga disinfektan Sama Kalau gak salah Termometer untuk Si bayi Oke itu Sari-sari yang aku dapet Dari rumah sakit Jadi aku udah tau nih Oh aku gak perlu Bawa si pet ini Gak perlu beli ekstra Udah gitu Aku juga Bakal perlu beli Si dog diaper Karena mereka gak kasih Selanjutnya adalah Hal-hal yang aku bawa Untuk diri aku sendiri Hal pertama yang aku bawa Untuk diriku sendiri Adalah bathroom Ini punya aku Dia yang Bahannya kayak Satin gitu Aku to be honest Ended up not Wearing this at all Aku pake Yang dari rumah sakit Tiap hari Karena aku udah tau banget Aku bakal jadi Iya sayang Aku bakal jadi tipikal orang Yang gak bakal Tiap hari Ganti baju yang atasan Bawahan gitu Jadi aku cuma bawa Basrub yang plong Dan ini juga lebih gampang Buat breastfeedingnya Tapi again aku Pake Rope yang dikasih Sama rumah sakit Setiap hari Aku tiap hari mandi Dan gantinya Ke rope yang dikasih Sama rumah sakit Karena I don't know It's just Easier Tapi kalo misalkan Kalian tipikal orang Yang Lebih nyaman pake Pake sendiri Aku rekomen banget Bawa Bathrope Atau Sleeping robe Sleeping robe Kalian sendiri Abis itu Baju kedua yang aku bawa Adalah Iseng Kedua yang aku bawa Ke rumah sakit Adalah Baju setelan Yang Ini aku rekomen banget Untuk bawa Yang bawahnya itu Sweatpants Kayak gini Punyaku ini Dari Vala Satu set Aku lupa banget Ini yang Mana Tapi again Nanti aku link Kalo misalkan masih ada Jadi aku pertama Udah gak harus mikir lagi Atasannya apa Bawahannya apa Pas pulang Udah gitu Bawahannya sweatpants Jadi aku gak perlu worry Perutku bakal Ngerasa Ngetepet Dan juga yang ini tuh Potongannya kayak Super plong gitu Jadi aku bener-bener Kayak Kalo mau brush ring Aku tinggal angkat On the way pulang Mukanya ini gak aman banget Aku rekomen banget Ya obviously Terserah kalian mau pulang Pake apa ya Pastikan Di antara kalian Ada yang pengen pulangnya Looking cute Tapi Honestly Aku pikir Matching set Super cute Untuk postpartum Dan ini tuh Gampang banget Gak perlu mikir Dan juga comfort Of course Seperti yang gue bilang Aku gak bawa baju tambahan Karena aku tau itu bakal cuman Nyesek-nyesekin Koper aku aja Baju yang lainnya Yang aku bawa Ya baju yang aku pake Ke rumah sakit Dan juga aku bawa Laundry bag Pastinya Buat baju-baju Yang Udah selesai Aku pake Selanjutnya yang aku bawa Untuk diri aku sendiri Adalah toiletries Untuk toiletries aku Dan suamiku Aku pisah Aku rekomen banget Buat pisah Karena again Nanti itu Pas disana Kalian pasti bakal Minta tolong Sama suami kalian Sama siapapun Yang lagi sama kalian Caretaker kalian Itu banyak banget Karena you will be Like feeling so uncomfortable Abis melahirkan Apapun caranya Apakah itu seser Atau kalau itu normal Jadi Buat Koper kalian semudah Mungkin Untuk orang-orang Yang bakal bantuin Kalian nanti Jadi bener-bener Semuanya Kalau bisa dipoket-poketin Jadi aku bisa tinggal bilang Sayang tolong dong Ambilin yang poketnya Gambar bunga-bunga Itu Punya kamu Ada di poket yang warnanya Abu-abu gitu Jadi Gak perlu Geresak-gerusuk gitu toiletries Yang pertama Aku bawa Sabun kecil Deodoran Shampoo kecil Odol Dan sikat gigi Very simple Next juga Yang aku bawa Untuk aku This is The most Important thing Kalau cuma ada Satu hal yang kalian Pengen take From this video Bring this with you Ini adalah Peri botol Ini guranya untuk Bantu kalian cebok Karena Apalagi kalau kalian lahirannya Normal It will be Soar City Down there Pakai jet spray Super sakit Pakai Pakai Shower Is gonna be like Super super messy Jadi What I do Aku adalah Selalu siapin Air anget Disini Abis itu Kayak gini Dan dia tuh Bentuknya kayak Jadi pakenya tuh Di balik kayak gini Terus tinggal Terut Terut Nah dia tuh Bentuknya kayak Corong gitu ya Jadi kalian gak perlu Gini lagi Gak perlu gitu Lagi gak perlu Tinggal literally Serut 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 All clean Dan juga airnya anget Dan juga kayak Si airnya itu Gak sakit gitu loh Gak terlalu kenceng Gak terlalu Lambat Aku rekomen kalian Disinfect ini dulu Wherever you got this Karena This will go Like to your private area When you are Recovering Jadi make sure Ini tuh udah super bersih banget Sebelum kalian Kan biasanya mungkin Udah pada nyiapin Atau udah dapet kado Sterilizer Kalian gak mungkin Biasanya udah nyiapin Atau udah dapet kado Sterilizer Use sterilizer To sterilize this Before you use it In the hospital Next Adalah postpartum care Postpartum care Yang pertama aku bawa Adalah Rich hazel Ini aku padukan Sama pet menstruasi Biasa Nah aku bawa ini Karena aku tau Aku bakal pake kamar Yang ada Kulkasnya Kalau misalkan Kalian gak ada kulkasnya Kalian bisa siapin Ini di rumah aja Jadi ini tuh Nice banget Untuk recovery I don't know If this is medically correct But I did it I'm fine My recovery Feels great with this But don't call me on this Pertama yang aku pastikan adalah Which hazel Yang aku beli Itu aku pastikan Pertama Alcohol free Yang kedua Unscented Jadi Nonsense Gak ada parfumnya Jadi bener-bener Yang ingredientsnya Super-super Simple banget Ini aku pake Dari mereknya Tayers Yang facial toner Witch hazel Unscented Alcohol free Alcohol free Jadi yang aku lakukan adalah Si pet ini Untuk mens biasa Aku Siramin Aku buka Habis itu aku siramin Si witch hazel ini Shroth Habis itu Aku masukin Kedalam freezer Nanti Dia bakal kayak Ngeras gitu Terus super dingin Jadi basically ini Jadi kayak ice pad For your baba Oke Jadi sebelum aku pake Si adult diaper ini Aku taro Si pad yang udah di Isi Witch hazel tadi Kesini Baru aku pake Sananya It will give you A cooling sensation That just feels Enang banget Lalu hal selanjutnya yang juga aku udah bawa ke rumah sakit Adalah Bekung Kayaknya ini sebenernya bukan bekung sih Ini itu namanya Waist trainer Aku gak pake tradisional bekung Yang namanya ya Aku pake waist trainer aja Ini yang punya aku dari Moimam Menurut aku ini udah super Kenceng banget sih Di perut Aku nyadar pertama-pertama Aku pake Rada kayak Lebaran gitu Terus Setelah berapa hal Postpartum Aku Ngerasa Aku ngerekatinnya Lebih rekat Jadi I think this works Of course Abis itu kalian juga pasti Perutnya Kalian juga perutnya Mengecil Dan ini tuh bahannya bambu Menurut aku sih gak gatel sama sekali ya Dan ini udah aku pake Di hari aku melahirkan Jadi aku langsung pake ini Jadi itu adalah Barang-barang yang aku bawa Untuk dadaku sendiri Untuk suami aku Aku pakein 4-5 kaos We stay for 2 days Kayaknya sih normally Kalau lahirannya normal 3 hari ya Di rumah sakit Jadi aku pake 4-5 baju 3 celana Celana dalem Terus aku pakein juga Toiletris dia sendiri Di separate bag Di separate bag Aku bawain sabun dia Sabun cuci muka Campo Sikat gigi Odol Dan juga parfum Dan juga deodoran Aku segera sih beli aja Yang mini-mini Terpisah dari yang kalian Hari-hari pake Jadi again Di hari kalian harus bawa Itu gak ada yang Ketinggalan sama sekali Terus aku juga bawain suami Aku sejada sama Sarung Kalau kalian muslim Karena itu Kalian nanti bakal Di rumah sakit Jadi aku Pastiin aku bawa Satu sendiri Satu set yang Gampang dibersihinnya Biar pulangnya Bisa langsung dicuci Terus Udah sih Kalau dia kayak Simple aja Kayak mau vacation Cuma bawa baju Amantara elektris doang Nah untuk elektronik-elektronik Aku gak bawa kamera Sama sekali Aku cuma bawa handphone Kita masing-masing aja Untuk charger aku Aku waktu itu Beli charger Khusus sendiri Panjang Karena aku tau Di rumah sakit Bakal butuh kabel Yang panjang sendiri Jadi aku beli Kabel yang baru Dan aku masukin Kedalam koper Biar ready Biar aku gak harus Bawa-bawa lagi Nah aku mau rimain kalian Nanti kalau kalian bawa Charger sendiri Ke rumah sakit Jangan lupa dibawa pulang Karena aku suka denger Cetat temen-temenku Banyak yang Charger-chargernya Ketinggalan Entah itu charger laptop Charger handphone Charger kamera Jadi jangan sampai Charger kalian Ketinggalan di rumah sakit Juga masih diperlistrik kan Kalau misalkan Kalian bisa Hospital tour Kalian bisa lihat Berapa colokan Yang ada di kamar kalian Nanti Kalau misalkan Emang kurang Silahkan bawa Kabel Extension tambah Jadi kalian bisa nyaman Gak gantian Ngechargenya Dan elektronik terakhir Yang aku bawa Adalah earphone Karena Ada beberapa malam Yang aku Rada susah tidur Dan menurut aku Earphone itu Gak bantu banget Karena misalkan Suami kalian gitu Bakal capek banget Terus dia kayak Karena dia juga pasti Ikutan bangun terus Tapi kalian gak bisa tidur Kalian bisa nonton Youtube atau apapun Pakai earphone Dan gak ngeganggu Siapapun yang sama Kalian tidur Jadi itu aja Barang-barangnya aku bawa Saat aku melahirkan Kalau misalkan Aku melahirkan lagi Aku definitely bakal Bawa semua barang yang aku bawa Di lahiran aku yang pertama Karena menurut aku Yang aku bawa itu Udah cukup efisien Udah cukup Simple Dan ringkas Dan hanya yang dibutuhin aja Dan tuh pianus Aku gak ngerasa Ada barang-barang yang kayak Oh I wish aku bawa ini Oh I wish aku bawa itu sih Karena honestly Yang kalian mau lakukan Setelah melahirkan Adalah just Sleep Basically Jadi itu aja untuk video hari ini Semoga video ini bermanfaat Buat Teman-teman See you in the next video Bye-bye 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 Terima kasih.